. Aktor tampan Ji Chang Wook dikabarkan memiliki dua proyek baru, dan akan beradu akting dengan dua aktris papan atas, yaitu John Doyon dan Shin Hyesun. Pada 2 Februari lalu melalui laporan EDI Lee, Ji Chang Wook dikabarkan telah mendapat tawaran untuk membintangi drama bergenre fantasi dari JTBC yang berjudul Welcome to Sam Dalry. Agensi Ji Chang Wook juga membenarkan hal tersebut, dan mengatakan bahwa sang aktor sedang mempelajarinya. Pada hari yang sama yaitu 2 Februari 2023, aktris cantik Shin Hyesun diberitakan melalui Ten Asia, bahwa ia mendapat tawaran untuk memerankan tokoh utama dalam drama Welcome to Sam Dalry bersama Ji Chang Wook. Mendengar hal tersebut, agensi dari aktris yang membintangi drama Mr. Queen itu membenarkan, bahwa sang aktris mendapat tawaran tersebut, namun masih belum ada keputusan final. Drama Welcome to Sam Dalry mengisahkan karakter utama yang tampak seperti naga naik ke surga dengan cara yang luar biasa. Namun, suatu ketika ia tiba-tiba kehilangan segalanya dan turun ke bumi. Drama ini akan disutradarai oleh sutradara drama When the Camellia Blooms dan Forecasting Love and Weather. Sedangkan naskahnya ditulis oleh penulis drama Go Back Kapel dan Hai Bai Mama. Kemudian pada 7 Maret 2023, beredar kabar bahwa Ji Chang Wook sedang dilirik menjadi pemeran utama dalam film action bersama aktris John Doyon, yang akhir-akhir ini namanya dibicarakan karena drama Crash Course in Romance, yang sukses dengan raihan rating tinggi. Melalui YTN Star, Ji Chang Wook sedang membicarakan penampilannya sebagai pemeran utama dalam film action yang berjudul Revolver. Sedangkan aktris senior John Doyon sudah dikonfirmasi akan berperan dalam film action Revolver sebagai pemeran utama. Film yang sedang dalam tahap praproduksi dan akan memulai syuting tahun 2023 ini, menceritakan tentang kisah seorang mantan polisi yang tak mau berbelit-belit dalam menyelidiki kasus dan langsung menuju sasarannya. Selain dua proyek tersebut, sebelumnya sudah dikonfirmasi bahwa Ji Chang Wook akan membintangi drama action berjudul The Worst Evil bersama Wiha Jun dan Im Semi. Drama tersebut dijadwalkan rilis paroh kedua tahun 2023 di layanan streaming Disney+. Jadi bagaimana cuties? Ayo tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel KQt ya cuties! Terima kasih telah menonton!